assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sehat semuanya Mbak Evita dokter sehat selamat pagi dokter bagi kangen ini luar biasa nggak pernah ketemu sampai bergetar dokter Evita selamat datang Bapak Ibu semuanya di kitab kajian Islam ilmu pengetahuan dan peradaban ya edisi pekan ini bertajuk peran gender pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam rumah tangga bersama kita narasumber dokter Evita Hani Pangaribowo S.E. Maidek beliau adalah dosen geografi lingkungan fakultas geografi Universitas Gajah Mada dan beliau juga adalah pengurus Ijmi Sleman Oke Bu dokter Evita sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV beliau ya dokter Evita Hani Pangaribowo S.E. Maidek Midek S.E. Midek beliau adalah PhD di bidang ekonomi pembangunan development economics dari University of Bonn Jerman beliau memiliki pengalaman penelitian lapangan yang termasuk juga questionnaire dan randomized control trial design ya serta koordinasi survei di Bangladesh Ethiopia dan Ghana di bawah proyek penelitian yang didanai oleh Bill and Melinda Gates Foundation di tahun 2013 hingga 2015 beliau adalah pakar dalam isu-isu sosial seperti gender differentiated asset ya mungkin nanti boleh sedikit cerita ya Bu Evita tentang gender differentiated asset ya dan dan beliau juga pakar dalam isu bencana alam di Indonesia investasi promosi daerah tertinggal dan berbatasan di dan perbatasan di Indonesia studi alokasi sumber daya dalam rumah tangga kemudian studi kematian ibu di Indonesia Timur kajian hasil pasar tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia analisis biaya manfaat inklusi perempuan dalam tempat kerja studi ketimpangan infrastruktur di Kabupaten Sleman ya ini sangat berkaitan dengan Sleman ya Bu Evita di tahun 2019 masih cukup baru dalam promosi investasi di daerah daerah tertinggal berbatasan di studi studi kasus Indonesia beliau terlibat secara ekstensif dengan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal kemudian transmigrasi dalam merancang sektor unggulan dan komoditas melalui UMKM kemudian beliau sama ini juga memiliki banyak keterlibatan dalam studi ketimpangan infrastruktur di Kabupaten Sleman ya salah satu tugasnya adalah pemetaan UMKM di Kabupaten Sleman dan konsekuensinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan juga ketimpangan baik Bu Evita tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan paparan beliau setengah jam Bu Evita untuk presentasi kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi baik kepada Ibu Doktor Evita Evita Hani Bangaribowo kami persilahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semuanya terima kasih kepada Mbak Ritis yang sudah memberikan awalan yang sangat baik tadi ya kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Ijmi Orda Sleman di sini ada Pak Akbar terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing beberapa poin terkait dengan isu gender, alokasi sumber daya dalam rumah tangga dan pengambilan keputusan apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? jelas Bu, ya baik, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan lehat dalam kondisi yang terbaik ya, ini pagi-pagi sudah menyima ya pagi sekali 5.30, tapi sudah terang saya pikir Bapak Ibu ikut maraton, hari ini kan baru budur maraton enggak ada ikut maraton ya Bu Evita ikut ya oh enggak lari aja saya di rumah ini ya mohon izin sharing ya Mbak ya Pak Akbar, memang enggak ya, makasih sudah terlihat Bapak Ibu? sudah ya baik ya mohon izin ya baik topik yang akan kita diskusikan pagi ini adalah tentang perang gender, perang gender, alokasi sumber daya dalam rumah tangga dan juga bagaimana pengambilan keputusan dalam rumah tangga mohon izin sepenuh saat saya Kak mohon maaf Ibu ya ya jadi barangkali akan kita awali dengan konsep ya konsep mengapa gender, pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam rumah tangga itu menjadi sebuah isu yang penting jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak orang yang memiliki konsepsi kalau satu rumah tangga itu ya satu keputusan dimana di sana ada diktator ya dalam hal ini ada pengambil keputusan yang paling tinggi biasanya kepala rumah tangga nah itu yang menjadi salah satu diskusi ya salah satu isu di awal bahwa sebenarnya dalam rumah tangga itu yang hanya ada satu keputusan yang kalau lihat disini kalau kita lihat banyak yang menyebutnya sebagai unitary model artinya semua orang yang akan tunduk pada satu pengambil keputusan yaitu kepala rumah tangga atau siapapun itu yang kemudian dianggap sebagai orang utama yang kemudian memiliki power ya untuk menentukan alokasi sumber daya untuk menentukan pengambilan keputusan dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sebuah entitas dalam hal ini rumah tangga akan mencapai tujuannya tapi ternyata kalau kita lihat ada isu yang lain ya ada isu yang sebenarnya hal tersebut terbukti tidak terjadi gitu dimana kalau kita lihat unitary model itu tidak kemudian mengakomodir bahwa sebenarnya masing-masing anggota rumah tangga atau masing-masing agent dalam rumah tangga ini juga sebenarnya memiliki keputusan dan memiliki partisipasi atau memiliki kontribusi dalam rumah tangga nah di sisi yang lain ada kolektif model yang sebenarnya menyatakan bahwa anggota rumah tangga ini memiliki preferensi yang berbeda bahkan kalau kita lihat ya beberapa studi yang kemudian melihat bahkan dalam kultur patriarkat sekalipun kultur yang patrilineal itu sebenarnya masing-masing anggota rumah tangga ini berusaha akan memaksimalkan kepuasannya sehingga mereka kemudian memiliki keputusan yang berbeda nah disini kemudian berawal dari kolektif model yang berusaha menjelaskan bahwa dalam satu rumah tangga itu bukan merupakan black box ya melihat bahwa terkadang alokasi sumber daya dalam rumah tangga yang bervariasi ini akan menimbulkan outcome yang berbeda akan menimbulkan tingkat kesejahteraan yang berbeda nah kolektif model ini yang kemudian menjadi salah satu landasan ya beberapa bantuan sosial dari pemerintah di banyak negara berkembang seperti di Meksiko, di Bangladesh dan banyak negara di sub-Saharan Afrika melihat bahwa ada potensi ketika sebuah bantuan itu diberikan kepada satu agenda tentu bisa perempuan, bisa misalnya anak atau bisa bahkan neneknya gitu ya karena kemudian ketika sumber daya tersebut diberikan kepada anggota tertentu maka hasilnya barangkali akan berbeda dan ini kemudian menjadi salah satu entry point bahwa beberapa bantuan terkadang tidak bisa diberikan dalam unit rumah tangga atau dalam satu unit ya, karena yang menjadi penerima manfaat adalah kepala rumah tangga misalnya tapi kemudian karena ada pengambilan keputusan yang berbeda ini kemudian perempuan ini menjadi salah satu hal yang cukup penting dalam rumah tangga sehingga isu gender dalam rumah tangga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ketika menetapkan bantuan atau menetapkan penerimaan sasaran di sisi yang lain, studi sudah banyak menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan dalam rumah tangga atau anggota lain dalam rumah tangga yang dianggap memiliki peran cukup penting akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan rumah tangga jantungnya misalnya kalau kita lihat di sini dalam konteks Indonesia ya studinya dari Agnes Kuisumbing yang menggunakan data FLS menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan diberikan sumber daya maka capaian atau penyakit kesejahteraan rumah tangga itu akan meningkat dan ini banyak sekali ditemukan di beberapa negara nah di sisi yang lain di Indonesia kita semua tahu ibu-ibu ini adalah menteri keuangan atau sebagai pemegang otoritas yang cukup tinggi ya dalam hal manajerial, sebenarnya bukan hanya manajerial tapi yang cukup penting di sini adalah pengambilan keputusan karena ketika dalam konteks manajerial mengatur kemudian membagi dan keputusan tetap di tangan kepala rumah tangga yaitu menjadi sebuah hal yang berbeda nah dalam hal ini, studi saya ini sebenarnya ingin melihat bagaimana peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan bagaimana kemudian aset yang dimiliki oleh perempuan ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam rumah tangga nah kemudian lebih lanjut studi yang saya lakukan sebagai salah satu entrikel, studi empiris ya ini melihat bagaimana share atau proporsi aset yang dimiliki oleh perempuan ini kemudian berkaitan dengan pengambilan keputusan jadi ini adalah sebuah hal yang basic sebenarnya karena perempuan ini sebenarnya perlu memperoleh perhatian memperoleh perhatian yang cukup tinggi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga nah Bapak Ibu ini adalah beberapa contoh ya bagaimana kemudian dalam studi secara teoritis kita bisa mengambil, melihat bagaimana sebenarnya agensi perempuan tersebut karena agensi perempuan atau keberadaan perempuan dalam rumah tangga ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal yang kemudian bisa kita lihat dalam beberapa indikator untuk melihat bagaimana peran perempuan atau agensi perempuan ini kita bisa melihat dari dua indikator utama yang pertama adalah indikator langsung yang kedua adalah indirect indicator nah kalau indikator langsung ini bisa ada beberapa ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan acuan yang pertama adalah power within atau bagaimana seorang perempuan ini sebenarnya sudah memiliki sudah memiliki kekuasaan sudah memiliki keputusan begitu bagaimana kemudian seorang perempuan di sini bisa memiliki kepercayaan bahwa dia bisa melakukan sesuatu dia bisa melakukan, mencapai tujuan tertentu jadi ini sebenarnya adalah indikator yang cukup subjektif bagaimana seorang perempuan itu bisa mencapai tujuannya tidak semua perempuan bisa seperti itu tidak semua perempuan bisa kemudian menentukan misalnya saya mau sekolah atau saya mau ikut berpartisipasi dalam sebuah aktivitas organisasi itu salah satu contoh bagaimana perempuan yang kemudian bisa set goals atau bisa menentukan tujuannya itu salah satu ukuran dari agensi kemudian yang kedua adalah dan ini banyak sekali biasanya bagaimana partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga ada banyak misalnya satu contohnya bagaimana perempuan ini bisa mengambil keputusan dalam pengeluaran rumah tangga pengeluaran rumah tangga ada banyak item misalnya dari pengeluaran konsumsi pengeluaran kesehatan anak atau bahkan bukan hanya pengeluaran tapi misalnya memutuskan anak akan sekolah di mana memutuskan ketika anak sakit dibawa kemana ini merupakan salah satu decision making dalam rumah tangga boleh, bisa tidak perempuan itu memberikan uang kepada keluarganya bisa tidak perempuan itu memutuskan untuk punya mid time bisa tidak perempuan itu untuk memutuskan suaminya pergi kemana nah ini adalah salah satu contoh dalam pengambilan keputusan rumah tangga kemudian freedom of movement misalnya bagaimana contohnya perempuan ini boleh mau pergi kemana ya kan ada beberapa yang ada beberapa kultur yang tidak mengizinkan bahkan misalnya perempuan setelah melahirkan gak boleh kemana-mana sampai 40 hari misalnya ya gimana kan harus periksa harus kontrol anaknya harus divaksin kalau kemudian perempuan tidak bisa mengambil keputusan seperti ini ya baik karena kultur karena dia tidak tahu ada hal yang ada isu dalam hal agensinya kemudian freedom from violence ini bagaimana perempuan ini bisa memiliki kebebasan bisa mengatakan tidak ketika ada kekerasan kemudian ada beberapa hal yang kemudian berkaitan dengan domestic silence biasanya nah di sisi yang lain ada indikator yang indirect disini ada family domain, ada economic domain dan kemudian ada political and community domain ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa lihat di family domain contohnya misalnya seorang perempuan itu bisa memutuskan kapan dia menikah kapan punya anak dan kapan dia akan menggunakan alat kontrasepsi ya ini menjadi salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan ya karena beberapa hal ini merupakan joint decision misalnya kontraseptive use ini merupakan joint decision antara perempuan dan laki-laki dalam hal ini seorang misalnya kemudian economic domain ada berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja kemudian income generation activities kalau untuk political and community domain ini ada partisipasi dalam community decision making ya dan banyak sekali program-program dari pemerintah dalam konteks community drive and development program pembangunan berbasis masyarakat ini menempatkan perempuan dalam konteks ini bagaimana perempuan ini berdaya dalam pengambilan keputusan untuk program-program pembangunan di komunitasnya jadi perempuan ini dilibatkan dalam menentukan oh misalnya desa saya ini penting memerlukan apakah memerlukan jalan apakah memerlukan paut apakah memerlukan tambahan kader atau apa ya ini adalah beberapa contoh bagaimana perempuan ini sebenarnya berpartisipasi dalam banyak aspek baik di tingkat teman tangga maupun di tingkat komunitas ini adalah beberapa indikator yang barangkali bisa kita lihat nanti kita akan lihat satu-satu dari beberapa indikator ini sebenarnya peran perempuan itu seperti apa kemudian ini ada beberapa tadi sudah saya contohkan misalnya ada beberapa domain yang kemudian ada beberapa approach yang menunjukkan bahwa sebenarnya agensi perempuan ini akan across domain ya contohnya misalnya disini ada domain apa yang silence kemudian dia juga masuk ke domain income generation activity kemudian ada cross cutting jadi tidak hanya satu saja kemudian untuk studi saya untuk melihat bagaimana sebenarnya peran gender alokasi sumber daya dalam rumah tangga dan pengambilan keputusan ini saya menggunakan data FLS data FLS tahun 2000, 2007 dan tahun 2014 dan beberapa hal yang saya lihat secara spesifik disini adalah penggunaan melihat bagaimana sebenarnya sumber daya yang dimiliki perempuan dalam hal ini kepemilikan aset perempuan dalam rumah tangga ini saya lihat dari lebih ke liquid asset ya ke liquid asset bagaimana sebenarnya kepemilikan aset liquid dan pengambilan keputusan ini akan filtrasi satu sama lain nah ini barangkali Bapak Ibu disini ada beberapa yang belum familiar dengan FLS jadi Indonesia Family Life Survey ini adalah salah satu survei multi tahun ya kalau dalam konteks ekonomi pembangunan ini adalah survei longitudinal mencakup pengambilan data di 13 provinsi dengan mengikuti merujuk pada sampling frame-nya SUSENAS jadi yang pertama sebenarnya FLS ini diambil tahun 1993 kemudian tahun 1997, 2000, 2007 dan yang terakhir adalah 2014 di FLS terdapat banyak sekali data yang sangat kaya ya jadi Bapak Ibu jika ingin menggunakan data survei ya data FLS ini adalah salah satu sumber data yang sangat baik ya jadi tidak perlu kemudian fielding ya datanya cukup kaya baik data yang berkaitan dengan karakteristik individu seperti pendapatan aktivitas pendidikan kemudian aset ya outcome kesehatan atau capaian kesehatan dan yang lain-lain ini ada di FLS kemudian datanya juga meliputi data rumah tangga jadi data individu, data rumah tangga dan juga data komunitas karena apa? karena kemudian dalam konteks capaian pembangunan ada keterkaitan antara individu, rumah tangga dan komunitas sehingga FLS ini juga mengumpulkan data-data di tingkat fasilitas dan komunitas diantaranya data di bidang kesehatan ya jadi ada data puskesmas, kemudian ada data di bidang pendidikan ada data sekolah jadi kemudian akan dilingkan data tentang bagaimana misalnya capaian kesehatan seorang individu di rumah tangga tertentu yang tinggal di sebuah daerah tertentu bagaimana sebenarnya supply site situation-nya atau dalam hal ini penyediaan atau akses terhadap pelayanan kesehatan maupun utilisasinya jadi ini sekedar overview tentang FLS dan datanya gratis ya Bapak-Ibu bisa mendownload secara langsung ya di website-nya REN IFLS nanti kalau Google IFLS akan langsung ketemu nah ini banyak sekali sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang juga sudah menggunakan batikis Pak Akbar juga pengguna data tersebut ya nah kemudian analisisnya hanya simple sebenarnya menggunakan biberate analisis dan ada beberapa sebenarnya menggunakan reaksi juga untuk melihat sebenarnya decision making-nya seperti apa mungkin itu ya dan kontribusi untuk policy ya jadi tadi yang sudah saya jelaskan di depan sebenarnya peran perempuan ini cukup penting ya dan karena perempuan ini memiliki concern yang berbeda dengan anggota rumah tangga yang lain saya tidak berbicara laki-laki ya karena dalam rumah tangga itu ada banyak sebenarnya ada perempuan sebagai istri atau perempuan bahkan sebagai nenek gitu yang kemudian memiliki hirarki dalam pengambilan keputusan nah kalau kita lihat tadi saya sebutkan di awal unit remodel ini tidak melihat perbedaan-perbedaan keputusan ini nah sementara kalau kolektif model ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika perempuan ini memiliki sumber daya ya sumber daya ini bisa harta tadi ya menjadi salah satu konsep yang saya sampaikan memiliki harta atau memiliki aset ataupun pendidikan misalnya seorang perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu barangkali memiliki keputusan yang berbeda dan ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana pendidikan ini cukup penting perannya jadi kalau dibandingkan kohort sekarang dan kohort 30 tahun yang lalu itu berbeda sekali situasinya kalau kohort tahun barangkali mungkin sekitar 20 tahun yang lalu itu lebih banyak kepala rumah tangga atau suami ini memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan istrinya dibandingkan pasangnya tapi untuk yang sekarang itu bahkan kita lihat dalam pasar perkawinan ya itu ternyata lebih banyak perempuan yang tingkat pendidikan yang lebih tinggi ya nanti akan kita lihat bagaimana keputusannya bagaimana konsekuensi ini memiliki bagaimana situasi ini memiliki konsekuensi yang berbeda nah oleh karena itu ketika perempuan memiliki sumber daya baik dalam hal ini aset maupun pendidikan maupun pengambilan keputusan maka dia akan kemudian mentransfer resource yang dia miliki itu untuk hal-hal yang lebih baik dalam hal ini biasanya perempuan konsennya ke pengeluaran pendidikan pengeluaran kesehatan ya nah oleh karena itu beberapa studi merekomendasikan ketika mengalokasikan bantuan bantuan ini kan tujuannya memberikan sumber daya ke rumah tangga itu disarankan berikan kepada siapa yang kemudian akan lebih konsen nah oleh karena itu beberapa program bantuan bersyarat di Indonesia maupun di negara yang lain kalau di Indonesia contohnya PKH PKH itu secara spesifik menyasar perempuan yang memiliki anak yang kemudian sedang hamil untuk kemudian diberi bantuan dan menggunakan bantuan tersebut dengan syarat misalnya mengutolahkan anaknya dengan syarat memeriksa kesehatan anaknya secara kontinu tujuannya apa? tujuannya supaya outcome ya kesejahteraan rumah tangga itu lebih baik sehingga kalau kita berbicara tentang pengantasan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan rumah tangga ketika yang diberi perempuan itu maka akan terjadi transfer antar generasi ya jadi kemiskinan itu akan terputus harapannya seperti itu nah oleh karena itu jadi dari dasarnya dari kolektif model tadi bahwa perempuan ini akan memiliki kontribusi yang berbeda ya dalam rumah tangga sehingga disasar dalam bantuannya karena apa? karena dengan asumsi bahwa ketika perempuan ini memiliki sumber daya yang lebih baik lebih banyak maka kesejahteraan rumah tangga pun akan lebih baik nah jadi kontribusinya seperti itu kalau kita berbicara mengapa penting sih kita melihat bagaimana peran perempuan dalam rumah tangga gitu mengapa harus diberikan sumber daya yang lebih baik bukannya itu akan tidak memberdayakan perempuan tapi dalam konteks yang berbeda melihat perempuan lemah atau tidak seperti itu tapi kemudian dalam konsep bahwa ternyata perempuan memiliki kontribusi yang berbeda yang cukup baik dalam rumah tangga nah ini ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi ya ada banyak kalau kita melihat mengukur agensi tadi indikator-indikatornya ada partisipasi dalam dalam aktivitas sosial dalam komunitas memiliki aset tertentu dan yang lain-lainnya nah ini mungkin saya mohon maaf nanti saya banyak cerita ya Bapak Ibu Karnal untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya satu sisi kalau kita lihat di sini dari data IFLS ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya proporsi aset perempuan itu memang di bawah laki-laki jadi kalau kita lihat aset ownershipnya perempuan itu memang bahkan perbandingannya dua banding satu ya kalau laki-laki di sini untuk kepemilikan rumah 60,12% itu mereka memiliki aset ya sementara perempuan hanya 39% yang mereka memiliki rumah dan ini berbeda dalam konteks urban dan rural kemudian semuanya semua aset kalau kita lihat di sini ada rumah kemudian ada bangunan lainnya ada tanah non-pertangian kemudian ada livestock atau ternak kendaraan kepemilikan kendaraan kepemilikan peralatan rumah tangga tabungan diutang sampai kemudian perhiasan furniture rumah tangga ini semuanya didominasi oleh laki-laki jadi lebih banyak laki-laki yang kemudian memiliki aset ownership dibandingkan perempuan tapi untuk 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 apa berbeda untuk untuk perhiasan ya perhiasan itu lebih ke perempuan jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini lebih banyak perempuan yang kemudian memiliki apa perhiasan dibandingkan laki-laki ini kondisi di Indonesia ini sudah jauh lebih baik ya di beberapa negara di sub-saharan Afrika itu bahkan perempuan itu tidak entitled terhadap tanah sama sekali tidak boleh jadi sebenarnya kebijakannya sampai ke reform apa ya reformasi ini tadi reformasi pertanahan gitu ya supaya perempuan itu sebenarnya boleh memiliki aset bahkan di sana bahkan kalau kita lihat ya ada beberapa kalau kita berbicara tentang pertanian ada beberapa komoditas pertanian itu yang attach ke perempuan atau laki-laki dan itu konsekuensinya sangat banyak kalau di Indonesia kita bisa melihat diferensi aktiv tugas kalau di sawah kita sudah tahu yang bagian membaca itu siapa yang bagian ini siapa dan kemudian hal itu memberikan konsekuensi sebenarnya dalam tingkat upahnya ada beberapa kalau di Afrika itu ada beberapa komunitas pertanian yang lebih mahal dan itu kemudian didominasi laki-laki sehingga perempuan itu tidak bisa berkembang reformnya sampai ke kearasan kemudian akses ke property rights akses ke penguasaan komoditas seperti itu nah dari sini kita bisa melihat bahwa memang dalam kepemilikan aset ini lebih didominasi oleh laki-laki tapi dalam satu jenis aset ya kalau kita lihat di sini untuk jewelry untuk perhiasan ini perempuan memiliki share yang lebih tinggi nah dan memang berbeda antara urban dan rural antara desa dan kota ada beberapa aset yang memang lebih didominasi perempuan di pedesaan misalnya rumah rumah itu ternyata di desa lebih banyak ya karena kalau di kota barangkali memang rumah tangga lebih pemilikan rumah itu lebih banyak di desa nah ini kalau kita lihat seperti ini nah jadi dari sini sebenarnya kita tahu bahwa oh ternyata memang dalam rumah tangga itu terlalu lebih banyak yang memegang aset daripada perempuan tapi nanti akan kita lihat ketika aset ini dipegang oleh perempuan bagaimana setelah konsepansi nah kemudian kalau kita lihat ya ini adalah fotopolionya tadi mirip ini dari data yang baru ini data 2007 2000 dan 2007 kalau ini 2014 jadi saya tambah dengan 2014 nah kemudian kalau kita dari tahun 2000 sampai 2014 jadi kalau kita lihat memang profilnya ya Bapak Ibu rumah tangga ini yang dominan ya memang household appliance jadi peralatan rumah tangga itu adalah aset yang banyak dimiliki kemudian disusul oleh kendaraan kendaraan dan selanjutnya adalah tenak kemudian saving ya ada yang lainnya jewelry atau perhiasan juga cukup cukup dominan rumah tangga ya peralatan rumah tangga dari appliance ya elektronik sampai kemudian furniture dan yang lain adalah aset yang dominan dimiliki oleh rumah tangga dan kalau kita lihat tadi sama memang untuk household appliances memang laki-laki semuanya ini dari 2000 sampai 2014 jadi kita lihat bahwa memang pembelikan aset masih didominasi oleh laki-laki kecuali untuk perhiasan jadi ya mungkin laki-laki kalau punya perhiasan ya aneh mau ditaruh dimana gak kelihatan jadi jadi dan ini menarik sebenarnya kalau bapak-ibu lihat bahwa memang laki-laki itu cenderung konsen pada hal-hal yang bersifat durables ya jadi pengeluaran durables itu lebih banyak dimiliki oleh laki-laki kemudian ini sama sebenarnya kalau kita lihat tadi bagaimana apa ketika dari tahun 2000 sampai 2014 ini ada peningkatan kepemilikan set ya terutama misalnya kendaraan bermotor tapi ternyata ya kepemilikan kendaraan bermotor ini tidak kemudian diikuti dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor oleh perempuan ya walaupun nanti kalau kita lihat ketika perempuan itu memiliki motor kontribusinya seperti apa dalam pengambilan sesat rumah tangga ya jadi seperti ini Bapak-Ibu gambaran di Indonesia itu ya kita bisa merefleksikan diri kita ya Bapak-Ibu di sini bagaimana di rumah tangga kita masing-masing sebenarnya seperti apa pengaturan rumah tangganya nah ini adalah tentang kita masuk ke bagaimana sebenarnya pengambilan keputusan dalam rumah tangga ya saya ambil beberapa item ya yang dalam hal ini secara literatur cukup penting dan juga merefleksikan pengambilan keputusan di tasari contohnya saya lihat tentang pengambilan keputusan untuk konsumsi ya food eaten at home kemudian di sini ada pendidikan anak dan kesehatan anak nah kalau kita lihat di sini untuk pengambilan keputusan tentang makanan itu lebih banyak perempuannya jadi kalau kita lihat di sini menyampaikan bahwa perempuan itu lebih banyak yang kemudian menyatakan yang dia berpartisipasi dalam pengeluaran untuk makanan ya di sini laki-laki juga terlibat tapi lebih banyak perempuan yang terlibat dalam keputusan dalam makanan nah sementara kalau kita lihat di sini untuk pengeluaran untuk keputusan pendidikan dan pendidikan dan kesehatan anak ini menjadi joint position jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini dan ternyata meningkat ya meningkat dari tahun 2000 sampai 2014 bahwa laki-laki yang kemudian terlibat dalam pengambilan keputusan anak sekolah anak dan pendidikan itu meningkat sekitar menjadi 30% jadi bukan hanya perempuan yang terlibat dalam pendidikan dan kesehatan anak tapi ternyata suami juga sekarang mulai terlibat tapi khusus untuk pengeluaran makanan ini menjadi dominasi menjadi domen perempuan siapa yang mengatur pengeluaran makanan siapa yang memutuskan itu lebih banyak lebih banyak perempuan nah selanjutnya ini yang cukup menarik ya kalau kita berbicara tentang pengambilan keputusan dalam alokasi waktu ya disini saya lihat ada ada empat waktu ya yang pertama adalah sosialisasi me time-nya untuk suami me time-nya untuk istri bekerja dan penggunaan kontaseksi kalau kita lihat disini untuk responden laki-laki ya responden laki-laki disini lebih sedikit yang kemudian mengambil keputusan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk kontaseksi ya jadi sekitar 42% ya di tahun 2000 tapi kemudian meningkat menjadi 52% ini yang cukup cukup menarik ya dibandingkan dengan apa dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang lain ternyata laki-laki itu juga terlibat dalam pengambilan untuk kontaseksi kemudian yang lainnya kalau misalnya kita lihat disini sosialisasi ya me time-nya suami itu memang banyak mereka yang menentukan ya kemudian istri tidak banyak jadi dominasi jadi me time-nya suami lebih banyak suami yang menentukan jadi kemudian kalau kita lihat hal yang sama juga me time-nya istri ya istri yang menentukan ya tapi kalau kita lihat disini hampir sama sebenarnya masing-masing ya perempuan sudah memiliki apa decision making power ya saya mau me time gitu dan suami kalau mau me time ya suami tapi kemudian disini ada juga yang menyampaikan bahwa ketika suami mau me time istri juga terlibat misalnya kalau kita lihat disini sosialisasi ya sosialisasi suami ya istri juga terlibat walaupun tidak sebanyak bagaimana suami yang menentukan nah dari sini Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa yang mengalami perubahan ya pertama yang cukup penting tadi tentang kontraseptif use bahwa laki-laki juga mulai terlibat dalam penggilan keputusan untuk kontrasepsi nah kemudian kalau kita lihat disini employment ya Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa employment ini sebenarnya merupakan domain laki-laki jadi laki-laki yang banyak kemudian menentukan siapa yang yang bekerja kalau istri tidak terlalu banyak ya begitu ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ada juga yang disini kalau bagian ini menunjukkan joint decision jadi dua-duanya juga terlibat dalam pengambilan keputusan kemudian selanjutnya nah ini yang cukup menarik ya ketika kita lihat berdasarkan pendidikan nah disini kalau kita lihat berdasarkan pendidikan anggota rumah tangga umur dan pendidikan kalau kita lihat disini ketika pendidikannya itu pendidikan seorang perempuan ketika seorang perempuan memiliki pendidikan lebih dari dua belas tahun dua belas tahun ke atas maka dia memiliki apa dari tahun 2000 sampai 2014 ada perubahan dalam jumlah perempuan yang mereka bisa mengambil keputusan dalam kontaseksi sementara kalau kita lihat untuk yang pendidikannya di bawah sembilan tahun itu tidak berubah sekali jadi mereka yang mengambil keputusan tapi kemudian perubahannya tidak banyak perubahan yang nyata dapat kita lihat dari sini dari tingkat pendidikan yang dua belas tahun ke atas dari 2000 sampai 2014 perempuan yang berpendidikan dua belas tahun ke atas perubahannya cukup tinggi dalam pengambilan keputusan untuk kontaseksi nah di sisi yang lain untuk umur Bapak Ibu bisa melihat memang pengambilan keputusan yang cukup tinggi ada di tingkat ini ya umur perempuan di bawah umur perempuan antara 30 sampai 50 tahun kemudian nah ini dari dari pengambilan keputusan untuk kontrasepsi dan kita bisa melihat bagaimana peran pendidikan perempuan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk kontrasepsi jadi kalau kita lihat bagaimana keberhasilan family planning sebenarnya memang betul didorong oleh pendidikan perempuan karena semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka pengambilan keputusan dalam hal ini juga lebih tinggi untuk employment ini juga menarik ya jadi ketika kita lihat bahwa sama sebenarnya cukup konsisten dari keputusan tentang kontrasepsi jadi untuk perempuan yang tingkat pendidikannya kurang dari 9 tahun ini mereka tingkat tingkat partisipasi dalam bekerja itu mengalami penurunan tapi untuk mereka yang tingkat pendidikannya tinggi di atas 12 tahun ini mengalami peningkatan jadi betul bahwa memang partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja dan pendidikan itu berkorelasi nah untuk yang ini kita juga bisa melihat bahwa partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja itu juga berkaitan dengan nah ini kita ini yang yang cukup menarik bapak ibu kalau kita lihat bagaimana pemilikan tadi tadi kita lihat di aset secara khusus tentang perhiasan ya mengapa karena perhiasannya adalah aset yang memang secara eksplisit tadi bisa kita lihat yang memang didominasi oleh perempuan jadi perempuan yang dibandingkan dengan aset yang lain hanya spesifik apa perhiasan ini yang kemudian dipegang lebih banyak oleh perempuan dan kita bisa lihat bapak ibu disini kalau kemudian perempuan memiliki aset yang jewelry atau perhiasan yang tinggi mereka juga mereka menyatakan bahwa cukup banyak ya hampir lebih dari 90% yang kemudian mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga terutama dalam makanan dan cukup tinggi untuk yang lainnya disini untuk pendidikan untuk pendidikan anak kesehatan anak ya waktu mid time ya untuk bersosialisasi kemudian menentukan apakah suaminya bekerja atau tidak menentukan keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi atau tidak dan ini kemudian meningkat ya yang misalnya dari tahun 2000 tidak di tahun 2014 mungkin akan bisa jadi kalau kita lihat disini memang betul bahwa ketika kempuan memiliki aset yang lebih besar maka dia akan memiliki kontribusi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan kita bisa melihat bagaimana ketika hal tersebut terjadi untuk keputusan-keputusan yang penting dalam rumah tangga dalam hal ini contohnya misalnya untuk pendidikan anak kesihatan anak kemudian kempuan itu dalam hal ini lebih berdaya nah selanjutnya kalau kita lihat nah ini tadi ada dua aset yang mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai 2014 salah satunya adalah vehicle atau kendaraan bermotor jadi memang ya dalam konteks saat ini ya motor itu menjadi salah satu aset yang cukup penting ya terutama bagi scooter kelas scooter kelas itu kelas menengah kelas menengah ini aset yang mereka memiliki adalah kendaraan dan itu cukup penting dalam hal kendaraan ini menjadi salah satu sumber daya yang penting dalam mobilitas baik mobilitas secara fisik ya maupun mobilitas sosial nah jadi kalau kita lihat di sini rumah tangga yang memiliki vehicles ini ternyata juga memiliki kontribusi ya dalam pengambilan keputusan perempuan dalam pendidikan kesehatan ya sosialisasi dan pengambilan keputusan untuk perempuan jadi dari sini kita bisa melihat memang variasi aset yang dibunuh oleh rumah tangga terutama perempuan ini juga berkontribusi pada pengeluaran-pengeluaran yang mengarah pada human capital formation nah ini sama tadi sudah saya tunjukkan ya pola-pulanya seperti ini Bapak Ibu jadi memang perempuan ini memiliki kontribusi yang cukup penting dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga nah ini studi yang lain dari saya menunjukkan ya tadi dari alokasi sumber daya tolokasi aset dalam rumah tangga ini saya secara spesifik bagaimana kemudian kepemilikan aset perempuan ini berkontribusi dalam pengeluaran rumah tangga jadi bukan hanya makanan tapi ternyata kalau kita lihat makanan yang lebih spesifik ini dibagi menjadi misalnya sayuran gitu ya makanan yang bergisi terutama misalnya sayuran kemudian daging protein kemudian produk-produk susu produk-produk makanan makanan pokok sampai kemudian rokok ini saya lihat secara spesifik sebenarnya bagaimana sih kalau kemudian perempuan ini memiliki aset ya apakah kemudian ketika dia memiliki aset dia memiliki keputusan pengambilan keputusan yang cukup tinggi dalam penentuan makanan di rumah kemudian sebenarnya akan seperti apa nah ini kalau kita lihat ternyata ketika perempuan ini memiliki pengambilan keputusan yang cukup tinggi dalam hal ini didukung oleh aset yang dia miliki maka keputusan-keputusan ini akan kemudian ditransfer pada pengeluaran makanan yang lebih baik dan terutama kalau kita lihat disini ternyata ketika perempuan ini memiliki power dalam hal ini aset ternyata konsumsi rokok itu turun jadi kalau kita lihat seorang perempuan yang memiliki aset maka dia akan bisa memutuskan keluaran rumah tangganya itu untuk apa nah disini ternyata berhubungan positif untuk sayur-mayur jadi sayur-mayur ini adalah salah satu sumber makanan yang baik untuk kemudian kesehatan anak untuk kemudian menunjung ansesitas rumah tangga karena ketika rumah tangga sehat dengan mengkonsumsi makanan yang baik maka kemudian modal sosial dalam rumah tangga tersebut akan mengalami peningkatan di sisi yang lain juga memberikan kontribusi dalam pengeluaran makanan untuk daging untuk protein daging dan ikan ini cukup baik sebenarnya jadi kalau kita lihat gak usah jauh-jauh kalau kemudian kita berusaha untuk memperbaiki memperbaiki alokasi sumber daya dalam rumah tangga sebenarnya dengan memberikan kepercayaan atau memberikan sumber daya kepada perempuan maka akan memang terbukti akan tertanser pada kewangan-kewangan yang cukup baik dan ini yang menarik disini adalah bagaimana ketika perempuan memiliki kontrol terhadap resources maka pengeluaran terhadap ini konsumsi rokok juga akan mengalami peningkatan hal yang sama juga kalau kita lihat ketika perempuan ini memiliki saving memiliki tabungan nah perempuan yang memiliki tabungan juga akan bisa menentukan alokasi sumber daya yang lebih baik terutama untuk makanan yang lebih sehat dan dalam hal ini bisa mengurangi pengeluaran untuk rokok nah itu yang kemudian kita lihat bahwa ternyata sesuatu yang kecil yang spesifik dalam rumah tangga pembagian sumber dalam rumah tangga ternyata bisa memberikan outcome yang lebih baik nah dari sini saya juga untuk tadi bapak ibu juga melihat di awal bagaimana human agency ini juga bisa dilihat dari partisipasi seorang perempuan dalam aktivitas sosial dalam hal ini contohnya misalnya bagaimana perempuan terlibat dalam PKK gitu ya posyandu atau dalam organisasi yang lain misalnya desa BPD dan yang lain-lainnya nah ini ternyata juga memiliki kontribusi yang cukup sama dalam dengan aset artinya ketika perempuan ini berdaya baik secara sosial maupun secara finansial maka sebenarnya akan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga ini bisa kita lihat tadi polanya sama bahwa ketika perempuan ini memiliki peran aktif dalam masyarakat mereka juga bisa mengalokasikan sumber daya yang lebih baik dalam rumah tangga jadi channelnya sebenarnya cukup banyak bukan hanya kemudian perempuan ini bisa mengambil keputusan tapi kemudian ketika perempuan ini berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat mereka juga memiliki akses informasi yang baik bagaimana harus kemudian mengalokasikan sumber dayanya dalam rumah tangga ya contohnya kalau misalnya di posyandu ini kan seorang perempuan yang aktif dalam posyandu ya dia akan kemudian memiliki informasi ya bagaimana harus caring capacity-nya ke anak bagaimana caring practice-nya ke anak bagaimana kemudian harus memberikan suplementasi kepada anak bagaimana harus memberikan asi kepada anak bagaimana harus menjaga hijenitasnya di anak dan ini kemudian memberikan kontribusi yang cukup baik dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga nah kemudian barangkali itu ya bapak ibu tadi kita bisa lihat secara spesifik ya jadi kalau kita lihat sebenarnya keputusan dalam rumah tangga ini memiliki gender dimension bapak ibu bapak ibu bisa lihat tadi beberapa keputusan yang mungkin kita lihat obvious ya tapi ternyata secara empiris memang betul bahwa perempuan ini terlibat secara lebih spesifik dalam pengambilan keputusan tertentu misalnya dalam pengambilan keputusan pengelolaan makanan dalam pengambilan keputusan untuk sosialisasi dalam pengambilan keputusan untuk pekerja dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi nah jadi dalam semua pengambilan keputusan ini ya jadi dominasi perempuan ini sebenarnya dalam alokasi makanan dalam rumah tangga kita tidak kemudian melihat bahwa ah cuma itu tapi ternyata alokasi makanan dalam rumah tangga ini menjadi satu hal yang cukup penting ya ketika sebenarnya perempuan ini ketika dia lebih berdaya makanya dia sebenarnya bisa mengalokasikan makanan dalam rumah tangganya itu hal-hal yang lebih baik nah ini challenge sekali yang saya 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 lihat di sini adalah food allocation eaten at home sekarang polanya sudah sangat berbeda nah ini yang sebenarnya nanti menarik untuk dilihat jadi bagaimana ketika perempuan itu beli dan makan tidak tidak makan di rumah dan ini sekarang banyak sekali ya bahwa salah satu pengeluaran yang cukup besar dalam rumah tangga adalah food eaten outside from home jadi bukan makanan yang di rumah tapi sebenarnya makanan beli ini konsekuasinya cukup banyak untuk kesehatan untuk pengeluaran sendiri yang sebenarnya masih bisa di eksponasi belum melihat yang outside from home dan sekarang apalagi ada banyak aplikasi ya itu sebenarnya menjadi hal yang nanti bisa bisa dilihat nah ini sebenarnya kami ini kan sedang bekerjasama juga dengan Grab jadi melihat bagaimana sebenarnya pola-pola pengeluaran ini di geografi sedang ada bekerjasama dengan Grab dan kita sedang melihat bagaimana sebenarnya pattern konsumsi terutama dari ya ini menyebut nama mohon maaf dari satu dari satu provider kemudian nah tadi laki-laki ini juga berpartisipasi dalam lokasi dalam pengambilan keputusan untuk makanan sebenarnya itu meningkat sebenarnya tidak hanya dari tahun 2000 sampai 2014 itu pengambilan keputusan laki-laki itu meningkat dalam pengeluaran ya diharapkan ini tidak kemudian membuat laki-laki ini bisa lebih memutuskan untuk misalnya konsumsi-konsumsi yang berkaitan dengan laki-laki seperti rokok rokok itu kan lebih spesifik ke laki-laki untuk konteks Indonesia itu yang lebih banyak merokok laki-laki tidak tidak ada sedikit tidak banyak kemudian yang ketiga yang Bapak Ibu lihat tadi ada pengambilan keputusan yang spesifik perempuan dan ada pengambilan keputusan yang join decision diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan sosialisasi itu juga join decision walaupun laki-laki itu menentukan yang lebih banyak tapi mereka menentukan bisa nah yang menarik tadi yang saya lihat bahwa ternyata pendidikan itu juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan semakin tinggi tingkat pendidikan itu ternyata berkorelasi dengan pengambilan keputusan penting terutama kontrasepsi dan partisipasi dalam tenaga ini yang kemudian yang lainnya bahwa ternyata ketika perempuan ini memiliki keputusan dalam rumah tangga perempuan ini juga berkontribusi dalam penurunan konsumsi terutama untuk adult goods adult goods ini namanya rokok yang yang spesifik ke laki-laki jadi ketika perempuan ini bisa memiliki aset yang lebih tinggi bisa mengambil keputusan yang lebih baik mereka bisa seno udah apa gak usah ngerokok udah ayah gak boleh ngerokok atau dikurangi nah ini ternyata hal tersebut cukup penting dalam rumah tangga nah yang lain-lainnya bahwa perempuan ketika dia memiliki keputusan perempuan memiliki aset maka dia bisa mengalokasikan pengeluarannya itu untuk konsumsi yang lebih baik untuk makanan-makanan lebih bergisi yang kemudian bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga sebenarnya ini yang kemudian hasil-hasil ini yang kemudian mendorong mendorong pemerintah untuk kemudian mempertimbangkan ketika perempuan ini memiliki kesempatan yang lebih baik maka ya perempuan diberikan resource yang lebih baik dan maka rumah tangga akan kesejahteraan dan di sisi yang lain ada catatan karena tadi yang saya lakukan masih cukup simple untuk melihat bivariate correlation ada isu bahwa aset dalam rumah tangga itu sebenarnya akumulasi bersama akumulasi bersama antara suami dan istri sehingga ya memang masih ada interaksi ketika suami itu juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan karena ya akumulasinya bersama-sama sehingga barangkali nanti ke depannya bisa dilihat sebenarnya hal apa yang lebih spesifik pendidikan sebagai sebenarnya salah satu hal yang cukup spesifik karena pendidikan itu biasanya istri itu menamatkan pendidikan di awal sebelum mereka menikah walaupun di masa sekarang yang sudah saya sampaikan beda kohort itu beda pola dan menarik kalau nanti kita melihat perbandingan antar kohort kalau di kita kohort itu mengacu pada baby boomers misalnya millenials kemudian nanti kita lihat ke generasi alpha generasi Z sebenarnya itu kohort karena kemudian definisi generasi itu mengacu pada kapan mereka lahir nah itu yang kemudian menarik untuk dieksplorasi lebih selanjut nah ini tantangan juga ya bagaimana kemudian antar kohort nanti kemudian berbeda atau tidak pola pengambilan keputusannya nah barangkali itu Mbak Titis yang bisa saya sampaikan semoga semoga bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu semuanya dan merefleksikan gitu ya di rumah kalau disini barangkali sudah sharing roles ya tapi kemudian kalau kita lihat jamatnya di Indonesia majority-nya seperti apa kemudian ini menjadi penting supaya banyak orang aware ya bahwa ada beberapa hal yang kita memang masih perlu meng-emphasis atau memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan gender sebenarnya gender ini bukan hanya laki-laki perempuan ya kalau di tempat di analisis sebenarnya lebih ke laki-laki perempuan kalau kita berbicara gender kan lebih ke konstruk ya konstruksi sosial kita juga bisa berbicara tentang disabilitas kita berbicara dengan hal-hal yang lain barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan atau ada hal-hal yang belum jelas begitu ya nanti bisa kita diskusikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan keadaan Mbak Titis sebenarnya sangat menarik Mbak Evita paparannya sangat lengkap dan komprehensif ini mungkin sebenarnya akan mengundang banyak pertanyaan tapi karena keterbatasan waktu kita hanya punya 4 menit mohon maaf ini kalau over time ya soalnya menarik juga membahasanya mau motong juga agak susah menarik nge-flow nah ini ada 2 pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat ada Pak Dudi kemudian Pak Suhada lalu ada Bu Majang nah ini mungkin bisa 1 menit 1 menit masing-masing supaya semuanya bisa dijawab yang pertama Pak Dudi izin bertanya berdasarkan riset lebih bagus eh sorry berdasarkan riset lebih bagus mana konsep kepemilikan aset sendiri-sendiri atau dicampur gonogini mungkin silahkan Bu Evita 1 menit ya baik terima kasih Pak Dudi ini sebenarnya lebih bagus yang mana ya semuanya berdasarkan konteks ya kalau gonogini itu kan memang ada bersama-sama sebenarnya yang lebih bagus bukan gonogini atau bukan aset sendiri kepemilikan sendiri ini menunjukkan bahwa memang lebih baik ketika perempuan ini memiliki resources sendiri salah satu approach-nya adalah kita melihat berapa banyak sih harta yang dibawa oleh perempuan sebelum menikah tapi memang ada beberapa yang dia sharing ya konsep yang lebih bagus ya saya belum tahu ya tapi intinya ketika perempuan memiliki harta yang dia pegang yang dia pegang dia kelola ini sebenarnya memiliki konsumrasi yang lebih baik dibandingkan ketika dicampur nah nanti isunya adalah ketika ada marital disolution Pak Didi ya jadi berbeda lagi begitu kemudian yang kedua dari siapa dari Pak Suhada ya ada semacam kepercayaan semakin tinggi pendidikan formal perempuan dan semakin tinggi jabatan atau kelas sosial perempuan semakin sulit mendapatkan kandidat calon suami sehingga banyak perempuan terdidik dan yang akhirnya memilih tidak menikah dibanding laki-laki yang memilih tidak menikah apakah benar Bu Evita silahkan ya betul sekali Pak jadi sebenarnya ada dua ya ada dua yang bisa kita lihat dalam marriage market atau dalam assortative matching ya sorting pemilih memilih apa memilih pasangan itu sebenarnya kalau dilihat dari positif side semakin tinggi pendidikan itu perempuan itu semakin qualified sebenarnya jadi kalau kita lebih jadi marriage market kan kita melihat bahwa supply perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki walaupun untuk umur produktif itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan tapi dalam hal sorting pendidikan itu harusnya membuat perempuan itu lebih menarik oh dia lebih pintar jadi dia lebih qualified tapi dalam konteks Indonesia secara pasen tidak kalau di Amerika di negara maju itu lebih bagus sebenarnya dan kalau kita lihat di beberapa negara dalam kalau dalam penikatan itu perkabinan itu namanya homogami homogami itu pasangan itu akan mencari mereka yang mirip nah semakin tinggi itu semakin mirip jadi laki-laki yang berpendidikan itu akan mencari pendukuan yang berpendidikan laki-laki yang berprofesi ini mirip sebenarnya ada asortatif nah harus dalam hal ini sebenarnya tidak ada masalah tapi mungkin value atau custom itu sangat jadi perempuan itu kalau pendidikannya tinggi mereka pada tidak berani tapi sebenarnya secara teori memang dia akan memiliki kualifikasi yang lebih bagus yang kemudian orang ini lebih 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 laku di marriage market nah sekarang adalah bagaimana kemudian isunya adalah tadi sharing roles itu penting dalam rumah tangga yang kemudian laki-laki juga tidak ada masalah ini sebenarnya banyak sekali apalagi kalau kita berbicara tentang bersupply dalam rumah tangga karena kan yang membuat laki-laki takut itu adalah itu nanti kalau kemudian apa perempuannya lebih berpendidikan jadi siapa nanti saya di rumah tapi sebenarnya dalam hal sharing roles tidak masalah begitu Pak Suhada jadi sebenarnya itu lebih perempuan lebih potensial ketika dia pendidikannya lebih tinggi jadi pernikahan itu biasanya sekufu ya termasuk hatanya dan lain-lain itu itu istilahnya kemudian terakhir dari Bu Majang Pak Lupi Bu Evita terima kasih atas ulasan yang mendalam perempuan telah banyak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga namun jika kita melihat dari hasil laporan BPS tahun ini khususnya di Yogyakarta terlebih dari di Kabupaten Sleman masih terdapat ketimpangan pada indeks pemberdayaan gender khususnya di bidang ekonomi partisipasi politik dan pengambilan keputusan kemudian juga bahkan terjadi penurunan di kota Yogyakarta menjadi fenomena yang menarik terlebih jika dikaitkan dengan studi Bu Evita Matunun jadi tentang ketimpangan ini masih banyak bagaimana Bu Evita ya baik terima kasih Bu Majang ini memang betul ya kalau kita lihat di DIY itu gap jadi HDI itu kan meningkat dari tahun ke tahun tapi kemudian antara laki-laki dan perempuan kalau HDI itu disaggregasi itu berbeda jadi lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan dan ini untuk indeks kesetaraan gender memang masih lambat sekali jadi masih sangat lambat sehingga kalau kita kaitkan dengan tadi disosis untuk perempuan ini harapannya bisa mengurangi gap gap antara laki-laki dan perempuan sehingga pemberdayaan perempuan itu lebih tinggi jadi kalau kita lihat partisipasi perempuan dalam sosial dalam politik lokal dalam desa ini ternyata kemudian berhubungan dalam perbaikan kualitas rumah tangga nah ini harapannya dari sana ketika diawali dari mikro dari rumah tangga maka kemudian gap ini akan bisa semakin berkurang harapannya demikian Bu Manjang sebenarnya kalau kita kaitkan dalam konteks makro kemudian begitu semoga bisa menjelaskan terima kasih Bu Evita ini dari Umi Baroroh mungkin sedikit beliau ingin ada komen sedikit mengenai sosok ideal seorang perempuan atas ulasannya dalam konteks Islam sosok wanita teladan dalam rumah tangga adalah istri Muhammad Rasulullah Sallallahu bagaimana ulasan Ibu terima kasih terima kasih Bu Umi betul sekali ini adalah salah satu contoh yang sangat menginspirasi kita sepanjang masa jadi Bunda Khadijah ini kontribusinya sangat besar dalam rumah tangga asetnya semuanya dari beliau dan memang betul itu adalah salah satu hal yang memang betul ketika seorang memiliki aset beliau contohkan sendiri perempuan memang perlu produktif punya aset bisa kontribusi dalam rumah tangga bisa berkontribusi kemudian bukan hanya untuk rumah tangga sendiri tapi untuk perkembangan umat barangkali itu adalah suatu sosok yang kemudian menginspirasi kita selalu jadi memang betul ketika perempuan itu punya sumber daya berkontribusi untuk rumah tangga dan untuk umat jadi itu ada satu hal yang sangat sangat relevan salah satu contoh abadi sepanjang masa barangkali untuk kita perempuan terima kasih Bu Evita dan mungkin ini adalah sebagai penutup Bu Umi Baroroh menambahkan juga perlu adanya kajian yang lebih lanjut terkait kajian gender dalam tinjauan Islam secara komprehensif mungkin akan menjadi topik dan ide untuk Bu Evita di penelitian-penelitian selanjutnya terima kasih terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dalam diskusi pada pagi hari ini terima kasih kepada Ibu Dr. Evita Pangribowo atas presentasi yang menarik dan top provoking selamat Ibu mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya maturnuh sehat-sehat Bapak Ibu semuanya ya maturnuh Bu Evita ya sama-sama terima kasih Mbak Majang Mbak Tupis Pak Akbat sehat-sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton!